Hai assalamualaikum Oke teman-teman langsung aja ke tutorialnya cara transfer saldo Gopay ke OPPO tanpa harus upgrade ya teman-teman kemarin aku udah tutorialin transfer Gopay ke dana berhasil Gopay ke Gopay berhasil tanpa harus upgrade premium sekarang aku bakalan coba transfer Gopay ke OPPO tanpa harus upgrade ya teman-teman Nah di sini agar berhasil kalian tonton tutorial berikut ini sampai selesai nah karena pun Gopay nya semisalnya belum di upgrade ya jadi aku biasanya pakai aplikasi tambahan yaitu aplikasi buka kios kalian bisa download di Playstore atau cek link yang ada di deskripsi untuk mendownload ke Playstore ya daftarnya cukup menggunakan nomor handphone aja nanti kalian tampilan menunya seperti ini ya ada menu saldo di sini saldo nya ada 11.000 yang pertama kali daftar tentunya itu kan nol jadi tinggal klik bagian top up setelah itu masukkan nominal top up nya minimalnya 10.000 nih mau 11.000 20.000 nggak apa-apa ya klik di bagian selanjutnya untuk metode pembayaran pilih aja e-money setelah itu kalian pilih aja pembayaran kode virus ini ya oke di sini nanti kalian klik aja di bagian buat top up nah kalian perhatiin disini satu kode barcode ini hanya untuk satu kali scan gimana maksudnya Bang Oke kalian lihat dulu nih nah disini kan kalian bisa download file ini yang bisa kalian simpan di galerian disini aku pakai screenshot aja ya teman-teman oke kalau sudah di screenshot kan pasti tersimpan di galeri nih jadi tinggal kita kembali aja oke baru kita masuk ke akun gopay nya ya caranya kalian klik aja di bagian bayar ini oke setelah itu kan disini suruh scan nih karena kode barcode nya ada di galeri jadi tinggal kita pilih aja yang galeri ini teman-teman teman-teman nah kita akan diarahkan ke galeri jadi pilih hasil screenshot tadi oke disini pembayaran kebuka kiosk senilai Rp10.100 klik bagian bayar tinggal kita masukkan pin gopay nya terlebih dahulu ya oke memproses pembayaranmu disini pembayaran berhasil ya tentunya disini saldonya udah nol nih teman-teman nah oke sudah berkurang ya jadi tinggal kita ke aplikasi buka kiosknya nih Apakah saldonya bertambah Oke langsung masuk ya nggak dari buka kiosk ini tinggal kita transaksi untuk memindahkan ke akun OVO ini temen-temen Oke jadi caranya tinggal kalian pilih saja saldo e-money nah pada langkah yang selanjutnya tinggal kita pilih aja nih yaitu saldo OVO ya Nah disini kan banyak banget nih min apa nominal transaksinya ya karena saldonya itu minim dan kita bakalan pilih yang minimal aja oke masukkan nomor OVO setelah itu pilih nominalnya disini yang 10k 11.000 ya Oke aku sensor nomornya jadi beli dan bayar oke disini transaksi berhasil kembali ke dashboard nah disini teman-teman kalian bisa lihat sendiri nih ada pemberitahuan ya di akun OVO nya tapi semisalkan nih kalau aku apa saldonya belum masuk kalian cek riwayat nih riwayat disini kan ada riwayat transaksi nih apakah sedang diproses kalau sedang diproses silahkan tunggu kalau gagal silahkan ulangi lagi ini sudah sukses ya saldonya sudah masuk nah ini dia nih coba kita cek ke historinya nih kan saldonya udah masuk tuh jadi disini saldo yang masuknya itu Rp11.500 tapi kena biaya admin Rp1500 jadi tetap Rp10.000 ya Oke teman-teman itu dia tutorialnya jika masih ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian komentar aja di bawah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati